Pasang bola mata seorang balita, Soekota, Bandung memiliki empat warna yang dapat berubah-berubah. Balita perempuan yang berusia 2 tahun 5 bulan tersebut memiliki bola mata berwarna putih, coklat, abu-abu dan biru. Namun perubahan warna pada bola mata pada balita tersebut tidak dapat ditentukan waktunya. Selintas tidak ada yang aneh pada bocah perempuan yang masih berusia 2 tahun 5 bulan ini. Namun lihatlah pada kedua bola matanya, balita yang bernama Amelia Anggrayeni ini memiliki sepasang bola mata berwarna biru. Anak pertama dari pasangan orang tua bernama Reni dan Hendra mulai terlihat biru pada bola matanya sejak berusia 1 tahun. Bahkan saat Amelia terlahir pada 19 Februari 2017 lalu, kedua bola matanya berwarna putih. Sejak di usia 5 bulan, sepasang bola matanya berubah menjadi abu-abu. Menginjak usia 1 tahun, balita yang akrab dipanggil Amel ini, kedua bola matanya berubah menjadi biru. Meski memiliki bola mata yang dapat berubah warna, keseharian Amelia layaknya anak pada umumnya. Orang tua Amel menuturkan jika anaknya memiliki 4 warna bola mata yang berbeda yaitu putih, coklat, abu-abu, dan biru yang dapat berubah-ubah pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Putih pas 2 bulan, kelihatannya. Pas 5 bulan, abu-abu. Oh pas lahir, kalau lahir putih ya? Putih, iya. Selama berapa bulan, tiba-tiba berubah lagi? Abu-abu. Setelah berapa bulan? Pas 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan, abu-abu. Iya. Terus? Pas tahun, biru. Pas umur setahun, biru? Iya, biru. Itu perubahan warnanya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau malam, nggak tahu itu mah, saya mah nggak tahu. Kalau malam mah, hitam, wacok, klas. Sampai sekarang, pan? Iya, siang hari mah, abu-abu, sore biru. Orang tua dari Amelia Anggra ini telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan mata anaknya ke rumah sakit Cicendo, Bandung. Dokter pun menyatakan jika kedua bola mata Amelia dinyatakan sehat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV